Mengaku tak punya duit lagi karena tak saya berisikan duit di Jamret. Pemudaiko yaitu Arianto Wargo Jambi luar kota Moro Jambi nekat maling HP di sekok kontel di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Atas laporan pemilik kontel ke prosjek pasar, apalagi prosjek tersebut akhirnya berhasil menangkap pelaku. Itu kan kami pulang dari pekan baru, dari bagian siapi-api. Itu kami kehabisan dana di Jambi. Kehabisan dana kami ambil HP biar dana kami pulang jadi ada. Jadi ngapa dana kehabis di Jambi? Itu kan pas mau sholat di kembali itu tas kami ambil, itu tinggal sisa 100 ribu lebih di dalam kantong habis. Di Jamret kamu pedul? Di Jamret. Sampai di Jambi kami kehabisan dana, makanya kami lakukan itu. Modus operandi alias caro kejahatan yang dipakai Tersangko mendatangi konter dan belagak nak meli HP. Waktu karyawan hotel Lengah sekok HP di MBE, lalu pergi alias melarikan diri sambil mawa HP hasil palingan. Kapolsek Pasar AKP Sandi Mutakin Pranayuda mengatakan, Tersangko diketahui pemain baru dalam kriminalitas dan diok pelaku tunggal. Selain bahasin menangkap pelaku, juga sudah bahasin menyito sekok HP merek Xiaomi yang dipalingin Tersangko. Barang tersebut disito waktu masih dengan Tersangko. Atas kasus yang dilakukan, Arianto terancam di penjara selama lima tahun. Jadi Tersangka ini melakukan pencurian dengan modus berpura-pura ingin membeli HP, kemudian menanyakan kepada pemilik HP, kemudian setelah itu Tersangka ini kabur dengan memenangkan kendaraannya. Berapa handphone Pak? Untuk sementara yang dicuri ini baru satu HP terangan dari Tersangka. RSI Divis Pak? Belum, Tersangka bukan-bukan dari RSI Divis, baru pertama kali. Beli Maulana, Jambi TV.